Jadi guys, ada manusia yang tak terlihat Dan para ilmuwan ini membantunya dengan cara menuangkan adonan cair kayak gini Setelah adonan itu kering, ilmuwan ini pun melubangi bagian-bagian seperti mulutnya, matanya, dan lain sebagainya Setelah itu, akhirnya manusia tak terlihat ini pun jadi bisa kelihatan tuh Meskipun tampaknya begitu seram Setelah itu, dia ingin keluar nih Dia keluar dari lift dengan menggunakan jaket dan kacamata hitam Dia berusaha jalan cepat agar tidak dicurigai oleh Satpam yang ada di situ Tapi tetap saja guys, dia ketahuan dan membuat Satpam ini jadi curiga Satpam ini keluar dan mau menghampiri manusia itu Manusia tak terlihat itu pun langsung masuk ke dalam mobil mewah kayak gini Si Satpam sudah memanggil-manggil manusia itu tapi manusia ini terlihat cuek dan mengabaikannya Sampai akhirnya manusia tak terlihat itu pun langsung tancap guys dan akhirnya bisa keluar bebas dari situ guys Guys, serem banget Kepala orang ini berantakan seperti rubik yang acak-acakan Semua orang di sana pada melihatnya dengan aneh Bahkan sampai anak kecil ini saja itu sampai ketawa guys melihat orang ini Orang ini masih mengacak-acak kepalanya itu Tapi susah banget guys, dia belum bisa-bisa juga benerin kepalanya Dia sudah berusaha agar kepalanya itu bisa kembali seperti semula Orang-orang pun masih terus melihatinya Sampai akhirnya dia pun bisa nih membenarkan kepalanya kembali Kalau kalian mau gak nih kepalanya kayak gini, komen dong Suatu hari ada anak kecil yang sedang berjalan-jalan Kemudian dia melihat di toko ada sebuah boneka yang mirip dengan dirinya Bahkan baju boneka itu sama persis dengan apa yang dia pakai sekarang Anak ini sangat penasaran dan masuk ke dalam toko itu Ketika anak ini mencoba pegang boneka itu Dia tidak sengaja menginjak boneka yang ada di bawahnya Dia langsung membetulkan boneka tersebut Tapi anehnya boneka itu seolah takut dan ingin keluar dari situ Dan lebih aneh lagi Tiba-tiba boneka yang mirip dengannya itu hilang dan pindah ke lemari Anak ini pun langsung naik kursi dan menyentuhnya Dan apa yang terjadi Anak ini akhirnya masuk ke dalam boneka Dan terjebak di dalam boneka itu untuk selamanya Kasian banget ya guys Pak Sutri ini ingin mendapatkan jantung untuk diberikan kepada anaknya Akhirnya si ayah pun ingin membunuh Hagiwagi untuk diambil jantungnya Tapi anaknya ini mencegah ayahnya untuk membunuh Hagiwagi itu Dengan rasa takut Hagiwagi itu berjalan mundur dan malah terjatuh guys Saat itu anaknya tiba-tiba saja jatuh pingsan Si ayah langsung pergi dan menangis bersama istrinya itu Hagiwagi yang baik hati pun mencoba mendekati mereka Saat air mata anak Hagiwagi itu menetes Tetesannya itu mengenai si anak ini Ajaib banget guys Anak itu jadi sadar kembali Dan akhirnya mereka pun berbaikan dan berpelukan guys